Sudara Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa berjanji segera mengumumkan prajurit yang melakukan kekerasan di Stadion Kanjuruhan Malang. Panglima TNI menyebut tim dari TNI tengah melakukan investigasi terkait keterlibatan prajurit TNI dalam kekerasan terhadap supporter di Stadion Kanjuruhan. Andika meminta kepada masyarakat agar mengirimkan video bukti kekerasan sebagai upaya membantu TNI dalam menyelidiki kasus ini. Itu kan sangat jelas tindakan di luar kawan anak. Jadi kalau KUHP M Pasal 126 sudah kena, belum lagi KUHP-nya. Jadi kita tidak akan mengarah kepada disiplin, tidak, tapi tidak. Karena memang itu sudah sangat berlebihan. Oleh karena itu kita juga menghimbau apabila ada video-video lain yang beredar kan ada beberapa ya, ada dua atau tiga versi. Tapi kalau ada video lain yang juga memperlihatkan secara clear, kita akan bisa menindaklanjuti sebanyak mungkin.